Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian yang soleh-solehah Apa kabar? Ibu doakan semoga tetap sehat Selalu bahagia Alhamdulillah masih bersama Ibu Sri Wahini disini Pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial Anak-anakku materi kita tentang kegiatan ekonomi ini Kita akan mencoba menjelaskan Kegiatan produksi Menjelaskan kegiatan distribusi Dan menjelaskan kegiatan konsumsi Nah, jangan lupa subscribe dan like video Ibu Kita akan lanjut ke pembahasan Anak-anakku perhatikan gambar berikut ini Seperti pembelajaran kita yang lalu Tentang kebutuhan manusia Menjelaskan bahwa begitu banyak kebutuhan manusia Sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas Nah, untuk itu manusia harus melakukan usaha Agar kebutuhannya terpenuhi Nah, apa saja kebutuhan atau apa saja kegiatan Yang kalian lakukan biasanya Ibu mau tahu Ya, ada yang mengatakan makan Betul, ada yang mengatakan nonton TV Ada yang mengatakan berbelanja ke pasar Iya, kemudian mungkin ada yang mengantarkan jualan ibu ke warung Dititipkan ke warung Misalnya jualan keripik Kemudian diantarkan ke warung Iya, semua itu adalah kegiatan ekonomi Anak-anakku, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia Agar kebutuhannya terpenuhi Kegiatan ekonomi yang kita sebutkan tadi contohnya di awal Itu dikelompokkan menjadi tiga Jadi ada kegiatan produksi Kegiatan distribusi Dan kegiatan konsumsi Kita akan bahas satu-satu ya Anak-anakku, pada kegiatan produksi Gambarannya seperti ini Jadi ada bahan baku Kemudian bahan baku ini nanti mengalami proses produksi namanya Dan akan menghasilkan barang Yang kita gunakan Dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari Oke, ibu guru beri contoh ya Nah, ini ada kayu Masih gelondongan Belum mampu memberikan Atau memenuhi kebutuhan kita secara langsung Nah, akan diolah oleh seorang yang ahli Dalam bidangnya mengolah kayu ini menjadi Lemari atau kursi Yang bisa kita manfaatkan Untuk memenuhi kebutuhan kita Nah, dari situ kita akan tahu Apa itu produksi Jadi kegiatan produksi adalah Kegiatan menambah faedah Atau kegunaan suatu benda Atau menciptakan benda baru Agar lebih bermanfaat Untuk memenuhi kebutuhan Nah, anak-anakku kalian bisa latihan Untuk mencari contoh-contoh Produksi yang lain Oke Nah, sementara itu Kegiatan menambah faedah suatu benda Tanpa mengubah bentuknya Dinamakan produksi jasa Contohnya Jasa dokter Jasa laundry Jasa salon Dan jasa seorang guru Dan orang atau lembaga Yang melakukan kegiatan produksi Disebut produsen Ada pun tujuan dari Kegiatan produksi adalah Meningkatkan keuntungan Kemudian memenuhi kebutuhan konsumen Dan menjaga kontinitas Barang dan jasa Faktor-faktor produksi Untuk menghasilkan barang dan jasa Antara lain yang pertama Faktor produksi alam Artinya segala sesuatu Yang didapatkan dari alam Yang pertama adalah tanah Digunakan untuk lahan pertanian Mendirikan pabrik Perkebunan dan sebagainya Sedangkan hutan Menghasilkan bahan mentah Seperti kayu Rotan dan lain-lain Yang ketiga adalah Barang tambang Seperti emas Besi Minyak bumi Gas alam Kemudian Air Digunakan untuk pengairan Dan bahan baku lainnya Faktor produksi tenaga kerja Faktor produksi tenaga kerja dibedakan Atas tenaga kerja terdidik Yaitu tenaga kerja yang menempuh Pendidikan formal Seperti Guru Dan dokter Yang kedua adalah Tenaga kerja terlatih Tenaga kerja ini memiliki Keterampilan yang terlatih Seperti misalnya Montir Kemudian Tukang jahit Dan Operator alat berat Yang ketiga adalah Tenaga kerja tidak terdirik Dan tidak terlatih Contohnya Kuli bangunan Dan tukang sampah Yang ketiga adalah Faktor produksi modal Dan yang keempat adalah Faktor produksi kewirausahaan Artinya Kemampuan seseorang Menjalankan perusahaan Untuk menghasilkan barang Sehingga Perusahaan berjalan secara efisien Dan menguntungkan Berikut ini adalah Proses produksi gas LPG Nah gas LPG yang sudah selesai Kemudian diangkut oleh truk Untuk disalurkan Ke masyarakat Nah Setidak banyak di masyarakat Atau langsung ke penduduk Kemudian dimanfaatkan Untuk kebutuhan Sehari-hari Nah Anak-anakku yang soleh-soleha Contoh yang barusan itu adalah Contoh kegiatan distribusi Apa itu kegiatan distribusi? Adalah kegiatan Menyalurkan barang Atau jasa Dari produsen ke konsumen Nah kegiatan Distribusi dapat Menggunakan motor Mobil Truk Kapal laut Ataupun pesawat Tujuan distribusi Antara lain yang pertama Menyalurkan barang Dari produsen ke konsumen Kemudian Agar hasil produksi Lebih berguna Bagi masyarakat Kebutuhan masyarakat Akan barang dan jasa terpenuhi Dan agar kontinitas produksi terjamin Dilakukan beberapa cara Agar tujuan distribusi itu tercapai Yang pertama Ada namanya Distribusi langsung Contoh Misalnya Pedagang sate Langsung Menjual dagangannya Ke konsumen Dan distribusi tak langsung Yaitu sistem distribusi Dari produsen ke konsumen Melalui agen Grossir Pedagang kecil Yang bertindak Sebagai pedagang Perantara Nah Lembaga Atau orang Yang melakukan Kegiatan distribusi Disebut Distributor Anak-anakku Berikutnya adalah Kegiatan konsumsi Perhatikan gambar Ada yang makan Menggunakan handphone Periksa ke dokter gigi Nonton TV Memakai baju Memakai sepatu Merupakan contoh Kegiatan konsumsi Dan masih banyak lagi yang lainnya Konsumsi adalah Kegiatan memakai Menggunakan atau menghabiskan Kegunaan setiap barang Baik secara berangsur-angsur Maupun sekaligus habis Dan orang yang melakukan Kegiatan konsumsi Disebut konsumen Nah siswa soleh-soleha Orang atau badan Yang melakukan Kegiatan produksi Kegiatan distribusi Ataupun kegiatan konsumsi Itu disebut Sebagai pelaku ekonomi Pengelompokan pelaku ekonomi Sebagai berikut Rumah tangga keluarga Biasa dikenal dengan Rumah tangga konsumen Rumah tangga konsumen Melakukan pengeluaran Untuk pembelian barang Atau jasa Agar kebutuhannya terpenuhi Rumah tangga produsen Terbiasa dikenal dengan Rumah tangga perusahaan Melakukan proses produksi Untuk menghasilkan barang Dan jasa Kemudian rumah tangga pemerintah Bertindak sebagai konsumen Sekaligus produsen Konsumsi negara Bertujuan untuk Memenuhi atau melayani Kebutuhan masyarakat Alhamdulillah anak-anakku Kita akan bertemu Pada materi berikutnya Sekali lagi Jangan lupa bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton